Hari ini 4 Januari 2022, Sidang Bugatan Mendiang Laura Ana kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum untuk Terdakwa Gagamuhamad. Dalam persidangan, Gagamuhamad dinyatakan bersalah telah lalai mengendarai kendaraan bermotor yang menimbulkan korban jiwa, yakni Laura Ana, hingga mengalami kelumpuhan. Jaksa Penuntut Umum menuntut Gagamuhamad dengan hukuman pidana 4 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar 10 juta rupiah. Jaksa menunturkan ada beberapa pertimbangan menuntut Gagamuhamad 4 tahun 6 bulan penjara. Di antaranya Gagamuhamad dinilai sopan selama menjalani persidangan. Kemudian Jaksa Penuntut Umum juga menilai Gagamuhamad menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya, serta usianya masih muda dan dapat memperbaiki perilakunya di masa depan. Hakim kemudian menawarkan pihak Gagamuhamad apakah ada pembelaan atau tidak. Setelah Gagamuhamad berdiskusi dengan kuasa hukumnya, pihak Gagamuhamad meminta diberikan kesempatan untuk mengajukan nota pembelaan. Hakim sepakat dan memberikan kesempatan kepada pihak Gagamuhamad untuk mengajukan pembelaan. Sidang selanjutnya akan dibelar pada Senin 10 Januari 2022 mendatang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pesai persidangan, Ibu Unda dan Ayah dari Gagamuhamad yang hadir langsung di persidangan menghindari awak media. Mereka buka seribu bahasa dan tidak mau mengomentari soal tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sementara itu, kakak dari Laura Ana, Greta Iren, juga hadir dalam persidangan. Terlihat pula sejumlah rekan selebgram lainnya, diantaranya Keanu Agel dan Erika Karlinga yang mengawal persidangan. Diberitakan sebelumnya, Laura Ana dan Gagamuhamad mengalami kecelakaan lalu lintas pada 8 Desember 2019. Atas kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan Laura Ana mengalami kelumpuhan. Gagamuhamad didakwa pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Terima kasih telah menonton!